Ruang ketiga adalah ruang tempat orang berintegrasi Semoga Pak Anies dengan program-programnya Pemirsa itu si Mama dapat teman dia di JPO karir ini Tadinya Mama itu asyik foto-foto sendiri kan Akhirnya dapat teman yang suka foto Perkenalan sudah saling foto dia Dan itu sering terjadi di tempat-tempat yang dibuat oleh Pak Anies Kenapa pula hubungannya dengan Pak Anies? Karena disini disebutkan Tempat ini adalah ruang ketiga Jadi tempat ini adalah ruangan ketiga Ruang pertama apa? Ruang pertama adalah rumah Ruang kedua kantor Dan ruang ketiga inilah dia Ini yang dimaksudkan oleh Pak Anies Ruang ketiga di arah Yang tanda tempat bekerja dan tempat tinggal Fasilitas untuk mobilitas Tak sekedar soal berpindah tempat bagi pejalan kaki Pengguna terapostasi publik Dan kini juga bersebeda Tapi juga soal pengalaman menikmati kemegahan jalan utama di Jakarta Sehingga terjadi interaksi Sesama orang di sini Sesama penduduk Indonesia Sesama penduduk di Jakarta Berintegrasi di jalan di tempat ketiga ini Jadi sering kali Jadi sering kali kalau kita pergi ke tempat soal foto Yang didirikan oleh gubernur Jakarta Sering kali orang nampak berkenalan di situ Tadi misalnya saya sedang vlog Ada yang minta di fotoin Nah saya fotoin Nah itu mereka berkenalan Begitu dia Jadi ruang ketiga itu bagi Pak Anies adalah Jalan trotuar yang lebar-lebar itu Taman-taman yang banyak dibangun oleh Pak Anies Dan jembatan-jembatan seperti ini Nah itu sangat banyak dibangun Menjadi ruang ketiga Itulah program beliau Yang sering beliau sampaikan Sehingga kota Jakarta ini Tampak lebih apik Coba lihat jalan di bawah itu trotoarnya Nah trotoar di jalan Sudirman itu Rata-rata begitu panjangnya Ini saat jam 12 Bukan jam macet Jam macet itu Pagi dan sore Saat orang pulang kerja Dan saat orang akan bekerja Ini bagus dikata sekarang ini Jam 12 Tidak terlalu panas Juga tidak hujan Tapi kalau hujan pun esik disini nampaknya Ruang ketiga adalah Ruang tempat orang berintegrasi Semoga Pak Anies dengan program-programnya Diterima masyarakat Indonesia Di 2024 Jika Allah menghendaki Insya Allah Terima kasih Terima kasih telah menonton!